Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Kami bisa hari ini puluhan ribu buruh akan melakukan aksi May Day Fiesta di kawasan GPK Senayan, Jakarta Pusat. Untuk menjaga keamanan dan kelancaran acara tersebut, pihak kepolisian mengerahkan ribuan personel gabungan. Aksi May Day Fiesta hari ini akan dilakukan di dua lokasi berbeda, yakni di depan gedung, DPR, EPR, serta di GPK Senayan. Sebanyak kurang lebih 50 ribu buruh dari seluruh daerah akan datang untuk menyuarakan pendapat. Menurut Kapolres Jakarta Pusat, Kompes Polisi Komarudin, pihaknya juga melakukan pemeriksaan bagi masa yang masuk ke dalam kawasan GPK Senayan. Kepolisian mengerahkan sebanyak 5.200 personel gabungan untuk mengamankan gelaran May Day Fiesta. Pintu ring 2, ada 8 pintu masuk di sini, pintu A sampai dengan H, itu akan kita lakukan pemeriksaan. Tentunya kita berharap juga momen ini tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok lain yang memang bukan buruh. Dan tentunya juga kita berharap bahwa aktivitas di dalam nanti bisa berjalan dengan lancar. Kita melakukan pemeriksaan terhadap pembawaan ataupun barang-barang bawaan seperti sajam, senpi, kemudian juga miras, termasuk juga mercon, flyer, dan sebagainya. Ini dilarang. Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional, puluhan ribu buruh mengikuti aksi May Day Fiesta di kawasan GPK Senayan, Jakarta Pusat. Ada sejumlah tuntutan yang disuarakan pada Hari Buruh hari ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Glory Nata dari lokasi. Glory, bagaimana situasi di sana saat ini? Apa saja tuntutan para buruh? Ya benar sekali Zakiya. Untuk memperingati dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day yang tertunda yang sebenarnya jatuh pada tanggal 1 Mei 2022 lalu. Namun karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, maka di hari ini, 14 Mei 2022, puluhan buruh ini ikut berpartisipasi dalam aksi May Day Fiesta yang mana aksi May Day Fiesta ini dilaksanakan di dua lokasi berbeda. Tadi pukul 10 hingga nantinya pukul 12 siang, orasi dan juga penyampaian tuntutan ini dilaksanakan 15.000 sampai 20.000 buruh di depan gedung MPR DPR RI. Kemudian nanti dilanjutkan pukul setengah 1 siang di serangkaian acara akan dilaksanakan di gedung atau stadion utama dari GBK Senangian Jakarta Pusat yang juga dihadiri 50.000 sampai 60.000 buruh. Dan dalam aksi May Day Fiesta hari ini, tentu saja tidak hanya Serikat Buruh dan juga Partai Buruh yang hadir, namun ada beberapa pimpinan, perwakilan pimpinan dari Serikat Buruh asing yang turut hadir secara virtual, yakni diantaranya ada Serikat Buruh dari Jerman, Australia dan juga dari Finlandia. Dan untuk serangkaian acara yang dilaksanakan di gedung GBK ini nanti ada pertunjukan konser band, kemudian juga nanti ada pertunjukan tarian-tarian adat Indonesia. Selain itu juga, tadi sekitar pukul 10 ini sudah dimulai orasi dan juga penyampaian tuntutan di depan gedung MPR RI oleh puluhan ribu buruh, yang mana dalam hal ini ada 18 tuntutan yang disampaikan atau disuarakan oleh puluhan ribu buruh tersebut. Namun ada tiga tuntutan utama yang sebenarnya disoroti, diantaranya ada batalkan Omnibus Law, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, kemudian juga para buruh meminta agar pemerintah tidak melanjutkan atau melanjutkan wacana revisi Undang-Undang Serikat Pekerja Undang-Undang No. 21 Tahun 2000. Dan juga yang terakhir, yang ketiga, ini para buruh meminta agar pemerintah dapat segera mengendalikan dan juga mengembalikan harga-harga bahan pokok yang saat ini sudah naik melambung tinggi. Dan secara garis besar dari acara atau perlihatan aksi Medi Fiesta 2022 hari ini, harapan dari para buruh adalah agar pemerintah dapat mengabulkan tutupan-tutupan tersebut dan juga para buruh, khususnya dari partai buruh, ini akan mengambil bagian dan juga mengambil hak politik nantinya di perlihatan pemilu 2024. Nantinya kami masih menunggu hingga pukul setengah satu siang, 15.000 hingga 20.000 buruh yang tadinya sudah menyampaikan orasi dan juga menyampaikan tuntutan di depan gedung DPR RI ini akan melakukan long march atau jalan kaki menuju ke kawasan GBK Senayan, Jakarta Pusat untuk mengikuti serangkaian acara di sini. Sakia. Baik, glory kemudian bagaimana dengan pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya Sakia, kami juga mendapatkan informasi bahwa nanti siang, pukul satu siang, nanti ada kunjungan dari Kapolri, yaitu General Risto Sigit, untuk melihat bagaimana jalannya acara, serangkaian acara di gedung GBK terkait dengan aksi Media Vesta 2022. Dan tentu saja dari pihak kepolisian secara keseluruhan ini melakukan berbagai macam pengamanan yang sudah digelar tadi pagi hingga siang hari ini, di mana ada sekitar 5.200 personil gabungan yang diturunkan untuk menjaga keamanan dan juga kelancaran acara di hari ini. Tak hanya pengamanan, dari pihak kepolisian ini juga melakukan sejumlah pemeriksaan, khususnya bagi masa yang nantinya akan masuk ke gedung stadion utama dari GBK, yang mana akan diperiksa barang bawaan, jangan sampai ada yang membawa senjata tajam ataupun senjata api dan juga miras, karena ini menjadi suatu ketentuan pada saat hendak masuk ke stadion utama dari GBK Senayan ini. Selain itu juga dari pihak kepolisian, tak hanya melakukan pengamanan dan juga pemeriksaan, namun juga akan melakukan pengalihan arus jika nantinya dibutuhkan, sehingga pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas terlebih dahulu, khususnya olahraga di kawasan GBK Senayan dari pagi hingga sore nanti, karena adanya acara dari Media Vesta 2022. Dan tentu saja ada beberapa lokasi-lokasi yang terdampak dari acara ini, diantaranya mulai dari Jalan Gatot Subroto, kemudian Asia Afrika, hingga Simpang Semanggi dan juga Bundaran Senayan ini akan terdampak dari acara ini, sehingga masyarakat dihimbau untuk tidak melewati jalan-jalan tersebut, namun hingga saat ini kami mendapatkan informasi dari pihak kepolisian, memang belum melakukan rekayasa atau pengalihan arus lalu lintas, dan nantinya jika dibutuhkan, baru nanti akan dialihkan arus lalu lintasnya. Dan sebagai informasi tambahan, untuk aksi Media Vesta tahun ini, tak hanya dilaksanakan di Jakarta saja, namun juga dilaksanakan secara serempak di 80 kota zona industri, diantaranya seperti Surabaya, kemudian Malang, Medan, dan juga Makassar. Sementara demikian, Zakia, kembalikan. Baik, Glorinata, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa Dir Lantas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Sampodo mengatakan, belum ada pengalihan arus lalu lintas imbas dari gelaran Media Vesta. Para pengendara hanya diimbau untuk menghindari lokasi GBK dan gedung DPR-MPR yang menjadi lokasi Media Vesta. Meski demikian, skenario pengalihan arus lalu lintas tetap disiapkan. Kepada warga Jakarta, sebaiknya memang hari ini menghindari kawasan GBK dan kawasan seputar depan DPR-MPR. Untuk tidak terjebak kemacetan, karena mulai pagi ini sampai dengan siang, dan nanti selesainya pada sore dan malam hari, itu akan dipenuhi oleh massa dari buruh yang akan melaksanakan Media Vesta. Kalau misalnya ada kesel lalu lintas, skenario ini seperti apa? Kalau memang misalnya ada pengalihan arus lalu lintas, nanti pengalihannya tidak di bawah jembatan layang, tapi kita akan alihkan di Semangi. Kendaraan-kendaraan yang menuju ke arah barat di Semangi kita akan putarkan. Dia bisa ke arah Bundaran HI atau dia ke arah Bundaran Senayan, supaya nanti aliran bis-bis yang masuk ke GBK ini tidak terganggu. Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas di kawasan jembatan Semangi bersama petugas NTMC, Briptu Anggun. Briptu Anggun, bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana bersamaan dengan Media Vesta hari ini? Baik, terima kasih dekat Zatia dan selamat siang pemirsa. Sehubungan dengan adanya aksi Media Vesta yang dilakukan di kawasan GBK dan juga gedung MPR-DPR. Situasi arus lalu lintas saat ini terlihat sudah mulai adanya peningkatan kendaraan, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Senayan, baik itu di jalur arteri maupun di tol dalam kota. Ketersendatan saat ini terlihat terjadi dan kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi, khususnya roda 4. Dan peserta aksi Meide sudah nampak berdatangan sejak pukul 9 pagi tadi, di mana kegiatan Meide Vesta akan diawali dengan aksi di depan gedung DPR pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan Meide Vesta di GBK pada pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Kami menghimbau kepada seluruh warga Jakarta sebaiknya agar menghindari kawasan Senayan dan juga depan MPR-DPR seperti di kawasan Gatot Subroto, Senayan, Gerbang Pemuda, Jalan Asia Afrika, Jalan Sudirman, hingga sore hari untuk menghindari penumpukan kendaraan. Dan untuk kegiatan pengamanan sendiri dari Polda Metro Jaya menurunkan kekuatan 5.260 personel yang terdiri dari gabungan TNI dan juga Polri. Serta akan dilakukan rekayasa alu lintas apabila terjadi kepadatan alu lintas, yakni di Jalan Sudirman, Tamrin, kendaraan yang dari arah Sisingamangaraja akan dibelokkan ke Paku Buwono dan apabila pengendara dari arah utara bisa melewati Kuningan, kemudian melewati Wijaya Tendean, kemudian langsung ke arah Kuningan. Dan untuk kendaraan dari arah Semanggi tidak boleh langsung berbelok ke arah GBK, tapi akan diarahkan untuk lurus ke depan gedung DPR-MPR. Dimohon agar selalu mengikuti arahan petugas kami di lapangan, serta dimohon untuk mengurangi laju kendaraan Anda bagi pengendara yang akan melakukan perjalanan menuju ke sekitar kawasan Senayan dan juga gedung MPR-DPR. Dan untuk situasi alu lintas di arah sebaliknya, yakni dari arah Senayan yang akan mengarah ke Cawang, masih terpantau cukup lancar saat ini, baik itu di tol dalam kota, juga di jalur arteri. Demikian sementara informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, Briptu Anggun, terima kasih atas laporan Anda.